Untuk anak saya, Amy Halo, Papa masuk Youtube Bye-bye Halo, nama saya Hari dan ini adalah video singkat mengenai seminar budidaya ikan cupang yang diadakan oleh Cross Beta Indonesia Bagi teman-teman yang belum tahu, Cross Beta Indonesia itu didirikan oleh seller, peternak, dan hobiist dan gue juga termaksud di dalamnya Cross Beta Indonesia itu sebenarnya punya tujuan yang simple ya pada dasarnya ingin membagi pengetahuan mereka ke orang lain karena tujuan itu, maka Cross Beta itu mengadakan seminar kenapa seminar dibentuk sebagai acara offline pertamanya Cross Beta Indonesia Kesatu, dalam sebuah seminar itu gampang banget menunjukkan contoh apa yang mau kita ajarkan jadi peserta dapat lihat langsung apa yang Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Jika penyajian kami sebagai tuan rumah banyak kekurangan Saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf Peserta dapat lihat langsung apa yang diberikan oleh narasumber seperti dalam video ini Kedua, peserta itu bisa langsung melakukan interaksi dengan narasumber Jadi kalian kalau YouTube kan melihat layar, kalian nggak bisa nanya langsung Kalian mesti nanya ke komen dulu baru nunggu jawabannya Kalau ini langsung tek-tok Jadi itulah makanya seminar ini kami pilih untuk kegiatan pertama kami Lalu isi seminarnya itu apa aja sih? Pertama disini diajarkan breeding atau budidaya Pembicaranya adalah Bang Lani Kalian bisa lihat video gue sebelumnya di peternak legendaris Yang thumbnailnya hitam putih Beliau adalah pembicaranya Beliau disini mengajarkan budidaya yang dasar Dari kalian mulai milih indukan sampai kalian pemijahan Kedua, peserta diajarkan cara sortir ikan cupang Pembicaranya adalah Bang Rahman Disini diharapkan peserta dapat melakukan penentuan harga ikannya melalui sortir itu Yang mana yang lumayan murah, yang mana yang lumayan tinggi Ketiga, yang diajarkan adalah pola penjualan di masa modern Disini pembicaranya adalah Aji dari Pamulang Beta Kenapa dia dipilih? Karena dia adalah penjual baru belum setahun waktu itu ya Dan dia sudah melakukan penjualan yang lumayan besar Dan dia juga mempunyai hubungan yang lumayan baik dengan orang lain Diharapkan dengan hadirnya Aji ini Peserta juga dapat terinspirasi bahwa Oh, oh ini anak baru tapi dia bisa langsung bagus Gue berharap ini menular juga ke orang lain Oke teman-teman mungkin itu aja yang gue sampaikan Saya hari dari Beta Sian Berikutnya adalah komentar para peserta mengenai seminar ini Sampai jumpa di video berikutnya Thank you teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Taufik Hidayat Anton Umar Satria Surya Sama gue Egy Saya Nami Saya Kurniawan Asal dari Cikarang Berasal dari Malaysia Dari Bekasi Thanks banget buat acara seminar Cross Beta Karena disini gue bisa dapat ilmu banyak Ketemu orang-orang baru Nambah teman baru Saya jadi banyak teman Banyak kawan Membantu dari segi menimbal lebih pengalaman lagi Ilmu lagi Dari breeding, marketing dan juga sortingan Sangat bagus dan sangat membantu saya Terutama dalam menilai jenis ikan Sebelumnya saya tidak tahu bagaimana menilai jenis ikan Salah satunya adalah bentuk kepala Bentuk badan, bentuk ekor Serta tulangan Setelah menghadiri seminar ini Saya jadi lebih tahu Bagaimana cara menilai ikan Dari bentuk tulangan, ekor dan sebagainya Negatifnya Mungkin tempatnya ya Tempatnya sama toiletnya ya lumayan lah Lumayan jauh Kekurangan acara ini menurut gue Itu spesies sih terlalu kecil ya Karena terlalu padat Jadi udaranya mungkin ya ada beberapa yang kegerahan Untuk kedepannya mungkin bisa diperhatikan Dan ruangan seminar yang lebih kondusif lagi Mungkin bisa, mungkin ada beberapa orang yang alergi dengan asap rokok Mungkin itu bisa di Kedepannya diperbaiki kembali gitu Nanti kedepannya Pengisi acaranya mungkin yang lebih profesional lagi Yang lebih mantep lagi Terus Terus juga penyampaiannya Dari seminar juga bagus-bagus Terutama dari Babilani Dari Bang Rahman juga Bang Haji Menurut saya bagus semua Gak ada yang kurang Materi sih semuanya dari awal sampai akhir Itu gue bener-bener perhatiin Karena gue bener-bener ingin berglut di dunia percumpangan Jadi khususnya dunia percumpangan di Indonesia Bukan bisa menurut 200 ribu itu pantas apa? 200 ribu itu standar lah Oke Tung, tung, tung Lu kan burunya Freda Kor ya? Iya Iya Kenapa larinya di Cumpang? Basic gue main Cumpang itu gue dari kecil Dari gue SD, SMP, STM Gue tetep masih main Cumpang Walaupun itu ya kadang-kadang Gue tinggal pergi terus mati Segala macem ya Sampai sekarang juga masih gue gelutin Dan akhirnya Gue mau lebih banyak lagi koleksi Cumpang Oke, thank you Iya, masalah mas Ikan-sampai ya Bisa Gila Gila Gila